Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 Bersama saya Yahya Kristanto Hari ini Sabtu 7 September 2024 Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang istirahat malam kami Tuhan Yesus kami mau mengawali hari kami dengan merenungkan akan kebenaran firmanmu Berkati firman yang kami baca dan kami renungkan Alarul kudus menolong dan memimpin setiap kami Terima kasih ya Tuhan Kami sambut firmanmu dengan penuh sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Saudara yang dikasih oleh Tuhan Renungan pada pagi hari ini Saya beri judul Menghadapi tantangan dalam pendidikan Kristen Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya Fasal yang ke-40 Ayat yang ke-31 Demikian bunyinya Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama burung Raja Wali Yang mengembangkan sayapnya Mereka berlari dan tidak lelah Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu Saudara-saudara Sebagai pendidik Kristen Kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan Mulai dari perubahan zaman yang begitu cepat Tuntutan akademik yang tinggi Hingga beragam karakter siswa yang kita hadapi Namun Di tengah segala tantangan tersebut Kita dapat menemukan kekuatan Dan pengharapan dalam firman Tuhan Saudara-saudara Pernahkah kita merasa lelah Dan putus asa dalam menjalankan tugas Sebagai pendidik Kristen Ketika menghadapi siswa yang sulit diatur Kurikulum yang padat Atau tuntutan orang tua yang tinggi Kita sering merasa Kualahan Namun ayat firman Tuhan pada pagi hari ini Di dalam kitab Yesaya Fasal 40 ayat 31 Memberikan kita sebuah janji yang indah Mereka yang berharap kepada Tuhan Akan mendapatkan kekuatan baru Pagi hari ini kita bisa belajar empat hal dari ayat ini Yang pertama Burung Raja Wali Burung Raja Wali adalah simbol kekuatan Kebebasan Dan penglihatan yang jauh Ketika kita merasa lemah dan putus asa Kita dapat merenungkan tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita Sama seperti burung Raja Wali Yang dapat terbang tinggi di angkasa Kita juga dapat mengatasi segala tantangan Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan tentunya Yang kedua Mengembangkan sayap Mengembangkan sayap dalam konteks ini berarti Memperbaharui kekuatan dan semangat kita Sebagai seorang pendidik Kita perlu terus belajar dan bertumbuh Kita perlu mencari cara-cara baru Inovasi-inovasi yang baru Untuk menjangkau siswa Dan membantu mereka mencapai potensi secara penuh Yang ketiga Berlari dan tidak lelah Meskipun tantangan yang kita hadapi Mungkin terasa berat Kita tidak boleh menyerah Kita harus terus berlari dan berjuang Untuk mencapai tujuan kita Yaitu mendidik generasi muda Yang takut akan Tuhan Yang terakhir Yang keempat adalah Berjalan dan tidak menjadi lesu Saudara Terkadang kita merasa bahwa Kemajuan yang kita capai Sangat lambat Namun kita harus ingat bahwa Setiap langkah yang kita ambil Ini membawa kita lebih dekat Kepada tujuan kita Menghadapi tantangan Dalam pendidikan Kristen Memang tidak mudah Namun dengan berpegang pada janji Tuhan Dan terus berharap kepadanya Kita dapat mengatasi segala kesulitan Mari Kita menjadi pendidik yang penuh semangat Kreatif Dan sabar Dalam mendidik generasi muda Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata Di dalam kerajaan surga Kami bersyukur Atas panggilan mulia Sebagai pendidik Kristen Kami mohon Engkau memberikan kami Kekuatan Hikmat Dan keberanian ya Tuhan Untuk menghadapi Segala tantangan yang ada Kiranya Tuhan menolong kami Untuk selalu setia Pada panggilanmu Dan untuk menjadi berkat Bagi generasi muda Berkati Seluruh aktivitas Yang kami lakukan Di sepanjang hari ini Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi